Contoh dari Dina Al-Fatihah Surat Allah Zina namta alaim firil makdubi alaim walau dolin Makmum teh nyanyawanan Robik Firli amin Dina aslin aja Robik Firli hantu Saya bukan sedang menyatakan Robik Firli itu jelek Kulit teh kutil lain Aik kutil kulit lain Lain nganempenak kutil nak kulit Paham gak maksudnya? Disini dikatakan bahwa Benar disunahkan Sesudah membaca walau dolin Sebelum mengucapkan amin Sebagian yang terdapat di dalam khobar Yaitu hadis maksudnya Hadis yang kita baca di atas itu tadi Apa? Disunahkan apa? Robik Firli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Esatnya ini pun masalah khilafiyah pula Sihatnya ini berhubung... Boleh saja membahas masalah khilafiyah Selagi pembahasannya itu dibahas dengan secara yang fair Ketika itu masalah furu'iyah pasti di dalamnya terdapat ikhtilaf atau khilafiyah Hal yang menjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama Tidak masalah membahas khilafiyah selagi pembahasannya itu fair Misalnya ketika membahas satu persoalan yang di dalam Islam itu adalah hal yang khilafiyah Maka yang fair itu adalah menunjukkan atau mengetengahkan semua pendapat dari para ulama yang terjadi perbedaan pendapat itu Tidak hanya mengutarakan satu pendapat ulama dan menyembunyikan pendapat ulama yang lain Yang mana ulama yang lain itu berbeda pendapat Sehingga seolah-olah tidak ada pendapat lain di kalangan ulama kecuali pendapat yang dia utarakan tersebut Ini tidak fair Jadi kalau mengungkapkan atau menjelaskan suatu hal, suatu masalah dalam hal agama yang itu adalah masuk pada ranah khilafiyah Maka harus disebutkan semua pendapat-pendapat ulama yang khilafiyah itu Misalnya pendapat ulama ini begini Tetapi ulama yang lainnya berpendapat seperti ini Berbeda lagi pendapatnya Ada lagi ulama yang lain berpendapatnya tidak seperti itu Tapi pendapatnya seperti begini, begini, begini Seperti itu Itu namanya fair Karena ini yang dibahas adalah masalah furuiyah Masalah yang khilafiyah Masalah cabang dalam agama Dan masalah Masalah yang memang di dalam kalangan umat Islam Itu memang ada perselisihan pendapat Perbedaan pendapat Sehingga kalau tidak dijelaskan semua pendapatnya itu Maka jamaah yang mendengarkan Yang rata-rata itu orang awam Maka Kesannya seolah-olah Tidak ada pendapat lain Selain pendapat yang dia utarakan itu Dalam video itu Dijelaskan atau diutarakan oleh Ustaz Evi ini Yaitu Masalah Robbing Firli Ketika selesai Atau ketika di ujung surah al-fatihah Yaitu Nah Ustaz Evi ini mengatakan bahwa Orang yang mengucapkan Robbing Firli itu adalah Orang yang lancang Berani-beraninya Mengucapkan Robbing Firli Dan Ustaz Evi mengatakan bahwa itu adalah bid'ah Kita tahu ketika orang yang afiliasinya kepada Syekh Albani Dan Yang sepaham dengan Syekh Albani Yang kesananya itu Keatasnya itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Itu pasti Akan Mempunyai Satu kaidah Bahwa Bid'ah itu Semuanya sesat Tanpa terkecuali Tidak ada pembagian bid'ah Tidak ada bid'ah hasanah Karena semua bid'ah itu sesat Artinya Orang yang mengucapkan Robbing Firli Firli Setelah mengucapkan Wirli ma'udubi alaihimulabbalin Adalah Orang yang sesat Lalu benarkah Apa yang disampaikan oleh Ustaz Evi ini Yang tadi kita Videonya sudah Kita dengarkan Kemudian Saya insya Allah akan menanggapi Tentang surah Al-Fatihah Yang Dibacakan oleh Ustaz Evi ini Kita masuk pada Pembahasan dari Atau tanggapan Dari Benarkah bahwa Membaca Robbing Firli itu adalah Bid'ah Mungkin Ustaz Evi ini Rasulullah SAW yang diwayatkan oleh Wa'il bin Hujar RA Wa'il bin Hujar RA Bahwa sesungguhnya Beliau Mendengar Rasulullah SAW Ketika Mengucapkan Ghairil Maghubi Alaihim Walabbalin Rasulullah SAW Berkata Rabbil Firli Amin Ini hadis Diriwayatkan oleh At-Tabarani Ruahu At-Tabarani Wa fihi Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Aqaridi Wathakahu Ad-Darukutni Wa'asna Alayhi Abu Kuraib Wadda'afahu Jama'atun Wa'ala Ibnu Adi Lam'arolahu Hadisan Munkaran Bahwa Hadis ini Diriwayatkan oleh Tabarani Dan di dalamnya Ada seorang Perawi Yang bernama Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Aqaridi Yang mana Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Aqaridi Ini Dianggap Seorang yang Fiqah Seorang yang Terpercaya Oleh Imam Ad-Darukutni Dan Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Aqaridi Ini Juga dipuji Oleh Abu Kuraib Walaupun Disini Dikatakan Wadda'afahu Jama'atun Ada Sekelompok Ulama Yang Mendoifkan Ahmad Bin Abdul Jabbar Wa'ala Ibnu Adi Ibnu Adi Berkata Lam'arolahu Hadisan Munkaran Ibnu Adi Berkata Aku Tidak Melihat Baginya Hadis Yang Munkar Artinya Ibnu Adi Tidak Melihat Satu hadis Pun dari Yang Direwayatkan Oleh Ahmad bin Abdul Jabbar Ini Hadis Yang Mungkar Disini Kita Menyimpulkan Bahwa Memang Salah Satu Perawi Dalam Hadis Di atas Tadi Yaitu Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Aqaridi Ini Diperdebatkan Karena Ada yang Memujinya Ada yang Menilainya Sebagai orang Yang terpercaya Ada pula Orang Atau Ulama Yang Mendoifkan Beliau Ini berarti Tidak sepakat Ulama ini Menilai tentang Ahmad bin Abdul Jabbar Ini Ini pula Yang mungkin Menjadi Perdebatan Kesahihan Daripada Hadis Di atas Kemudian Kita Lihat Juga Dalam Kitab Khasyih Al-Jamal Pendapat Pendapat Para Ulama Syafiyyah Tentang Wairil Magdubi Alayhim Walabbalin Kemudian Ada Tambahan Rabbil Firli Sebelum Mengucapkan Lafad Amin Yustasna Minat Talafuz Bishain At-Talafuz Bi Rabbil Firli Fa'innahu La Yabdur Lil Khobar Al-Hasan Annahu Sallallahu Sallam Aqala Aqibah Walabbalin Rabbil Firli Dikecualikan Mengucapkan Atau Melafadkan Sesuatu Yang selain Bacaan Bacaan Solat Yaitu Apa yang Dikecualikan Apa Ucapan Yang Dikecualikan Yaitu At-Talafuz Bi Rabbil Firli Mengucapkan Rabbil Firli Ini Dikecualikan Artinya Apa Boleh Ucapkan Karena Dalam Hasyi Al-Jamal Ini Menerangkan Bahwa Dalam Solat Tidak Boleh Mengucapkan Selain Yang berkaitan Dengan Bacaan Solat Kecuali Rabbil Firli Kenapa Karena Rasulullah S.A.W. Mengatakan Atau Mengucapkan Melafadkan Setelah Mengucapkan Rasulullah S.A.W. Mengucapkan Rabbil Firli Ini Hadis Hasan Yang tadi Disebutkan Itu Yang tadi Di atas Kita Baca Hadisnya Kemudian Waqala Ali Shibra Mulisi Imam Ali Shibra Mulisi Mengatakan Wa Yambagi Annahu Lauzada Ala Dhalika Wali Walidaya Wali Jami'il Muslimin Lam Yabur Aydan Bahkan Al-Imam Ali Shibra Mulisi Mengatakan Sayogianya Andai Ditambah Lebih Dari Rabbil Firli Misalnya Rabbil Firli Wali Wali Daya Wali Jami'il Muslimin Ditambah Kalimat Wali Wali Daya Wali Jami'il Muslimin Al-Imam Shibra Mulisi Mengatakan Lam Yadur Aydan Tidak Apa-apa Ini Keterangan Dalam Kitab Hashiyah Al-Jamal Jun 1 Halaman 173 Dan Kalimat Yang Tidak Termasuk Daripada Bacaan Solat Tetapi Dimasukkan Kedalam Solat Atau Diucapkan Di dalam Solat Padahal Ia bukan Termasuk Daripada Bacaan Solat Juga Ini Pernah Dilakukan Oleh Imam Ahmad Bin Hambal Di dalam Riwayat Al-Bayhaqi Dalam Kitabnya Manaqib Al-Imam As-Syafi'i Halaman 255 Disini Disebutkan Bahwa Imam Ahmad Berkata Inni Laada'u Allah Al-Syafi'i Fi Solati Muzi Arba'ina Sana Akulu Allahumma Rabbil Thirli Wali Walidaya Wali Muhammad Ibni Idris Al-Syafi'i Bahwa Sesungguhnya Aku Kata Imam Ahmad Bin Hambal Berdoa Kepada Allah Untuk Imam Syafi'i Di dalam Solatku Di dalam Solatku Bukan Sesudah Solatku Tetapi Di dalam Solatku Imam Ahmad Bin Hambal Mengatakan Bahwa Beliau Mendoakan Yang Syafi'i Di dalam Solatnya Dan Itu Dilakukannya Sampai 40 tahun Lamanya Imam Ahmad Mengatakan Atau Membacakan Doa Di dalam Solatnya Itu Allahumma Rabbil Thirli Wali Walidaya Wali Muhammad Ibni Idris Al-Syafi'i Ya Allah Tuhanku Ampunilah Aku Dan Kedua Orang Tuhaku Dan Ampunilah Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Ini di dalam Solatnya Imam Ahmad Mengatakan Seperti itu Kita bisa buka Dalam Kitab Manaqim Al-Imam As-Syafi'i Oleh Imam Al-Bayhaqi Dalam Halaman 255 Bahkan Di dalam Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Yang kita Tahu Kitab ini Kitab yang Sangat Masyur Sekali Al-Majmu' Syarah Muhadzab Ini Yang merupakan Salah satu Karangan Daripada Imam An-Nawawi Rahim Imam As-Syafi'i Berkata Dalam Kitab Al-Umm Lahu Qala Amin Rabbal Alamin Waghaira Dhalika Min Zikri Allah Ta'ala Kana Hasanan Bahwa Imam As-Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm Mengatakan Apabila Mengucapkan Amin Rabbal Alamin Dan Zikir-Zikir Lainnya Maka Ia Adalah Bagus Baik Hasan Ini Imam As-Syafi'i Mengatakan Demikian Kata Imam As-Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm Yang Dicantumkan Oleh Imam An-Nawawi Dalam Kitabnya Al-Majmuk Syarah Al-Muhadzab Disini Dikatakan Bahwa Dalam Kitab Al-Umm Disitu Ada Keterangan Bahwa Imam As-Syafi'i Mengatakan Jikalau Mengucapkan Amin Rabbal Alamin Setelah Ghairil Magdubi Alayhim Walabbalin Itu adalah Hal yang baik Sekarang Adakah Satu hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ketika Setelah Membaca Ghairil Magdubi Alayhim Walabbalin Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Mengucapkan Amin Rabbal Alamin Adakah Hadis Yang menjelaskan Seperti itu Ustaz Evi juga Mengatakan Bahwa Itu adalah Bid'ah Mengucapkan Robi Firly Atau Intinya Yang selain Amin Ada tambahan Selain Amin Itu Bid'ah Dan Bid'ah Itu Ibaratnya Oleh Ustaz Evi Ini Disitilahkan Sebagai Kutil Di dalam Kulit Bahwa Itu Itu Bukan Kulit Itu Kutil Artinya Bahwa Ustaz Evi Ini Mengatakan Itu Bukan Bagian Daripada Agama Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Tidak Mengajarkan Rabbil Firly Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Hanya Mengajarkan Amin Itu Saja Dan Apakah Ustaz Evi Ini Juga Berani Mengatakan Bahwa Bahwa Kutil Ini Juga Dilakukan Oleh Imam Shafi'i Ini Dari Kitab Al-Majmuk Syarah Al-Muhadab Nah Sekarang Kita Masuk Pada Kitab I'an Yatul Talibin Yang Dikarang Oleh Al-Alamah Abi Bakr Usman Bin Muhammad Dasyato Ad-Dim Yati Al-Bakri Yang Beliau Ini Wafat Pada Tahun 1300 Hijriah Jadi 250 Tahun Yang Lalu Beliau Ini Hidup Kisaran Abad 1300 Hijriah Berarti Kisaran 250 Tahun Yang Lalu Beliau Ini Hidup Ini Persis Redaksinya Sama Dengan Yang Tertulis Di Dalam Kitab Hashih Al-Jamal Disini Dikatakan Bahwa Annhu Yustasna Minat Talafuz Bishay'in At-Talafuz Birrabbir Firli Fa'innahu La Yadur Lil Khabari Al-Hasan Annahu Sallallahu Al-Asallam Kala Aqibah Walad Dali Rabbbir Firli Wa Kala Ali Shibra Mulisi Wa Yan Bari Annahu Lau Zada Ala Zalika Wali Wali Dayya Wali Jamil Muslimin Lam Yadur Aydan Nah Ini Sama Redaksinya Yang Tertulis Di Dalam Kitab Annhu Talibin Ini Sama Redaksinya Dengan Yang Tertulis Dalam Kitab Hashih Al-Jamal Bahkan Disini Juga Tertulis Wa Yusannu Ta'min Aqibaha Ayil Fatiha Walau Kharijas Salah Ba'ada Saktatin Latifatin Malam Yatelah Fugbis Syai'in Siwa Rabbin Firli Nah Disini Dikatakan Seperti itu Bahwa Disunahkan Mengucapkan Amin Sesudah Membaca Surah Al-Fatiha Walaupun Dibacanya Itu Diluar Solat Ba'ada Saktatin Latifatin Setelah Diam Sejenak Daripada Surah Al-Fatiha Artinya Ketika Wairil Magdubi Alayhim Walab Balin Kita Diam Sejenak Kemudian Baru Mengucapkan Amin Malam Yatelah Fugbis Syai'in Siwa Rabbin Firli Dan Di dalam Berhenti Sejenak Itu Antara Walab Balin Dan Amin Itu Tidak Boleh Ada Ucapan Tidak Boleh Ada Pengucapan Kecuali Rabbin Firli Tidak Boleh Ada Kalimat Yang Lain Yang Masuk Di Antara Walab Dolin Dengan Amin Ini Selain Rabbin Firli Artinya Apa Rabbin Firli Ini Diperbolehkan Ini Menurut Kitab Daripada I'an Untuk Talibin Yang Dikarang Oleh Al-Alamah Abib Bakra Usman Bin Muhammad Shatoh Admiyati Al-Fakri Kemudian Yang Terakhir Kita Lihat Di Kitab Kitab Bushral Karim Bishrahi Masa Ilit Ta'lim Karangan Syekh Syed Bin Muhammad Ba'isan Ini Adalah Mensyarahi Daripada Kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah Karangan Syekh Abdullah Bin Abdurrahman Bafadol Al-Hadrami Disini Dikatakan Disini Dikatakan Bahwa Na'am Yusannu Ba'da Walab Dhalin Wa Qobla Amin Kama Fil Qobak Rabb Firli Benar Disunahkan Sesudah Membaca Walab Dhalin Sebelum Mengucapkan Amin Sebagaimana Yang Terdapat Di Dalam Khobar Yaitu Hadis Maksudnya Hadis Yang Kita Baca Di Atas Itu Tadi Apa Disunahkan Apa Rabbid Firli Ini Juga Sama Keterangannya Bahwa Rabbid Firli Adalah Kesunahan Berdasarkan Hadis Jadi Bukan Bid'ah Kemudian Disini Juga Dikatakan Wa Kala Sayyid Umar Al-Basri Fa Idha Zada Wali Walidah Yawli Jamil Muslimin Lam Yadur Sayyid Umar Al-Basri Berkata Ketika Ditambah Wali Walidah Yawli Jamil Muslimin Maka Tidak Apa Apa Ini Sama Seperti Yang Dikatakan Oleh Syekh Ali Sibro Mulisi Jika Ditambah Dengan Wali Walidah Yawli Jamil Muslimin Itu Tidak Apa Alias Boleh Ini Sama Seperti Yang Dikatakan Oleh Sayyid Umar Al-Basri Beliau Mengatakan Fainzada Wali Walidah Wali Jamil Muslimin Lam Yadur Apabila Ditambahkan Robbik Sirli Wali Walidah Wali Jamil Muslimin Maka Itu Boleh Tidak Apa Itulah Beberapa Keterangan Untuk Menanggapi Daripada Apa Yang Disampaikan Oleh Ustaz Evi Yang Mengatakan Bahwa Yang Mengucapkan Robbik Sirli Itu Di Dalam Al-Fatihah Sebelum Mengucapkan Amin Itu Adalah Bidah Bahkan Beliau Mengatakan Juga Lancang Padahal Robbik Sirli Ini Terdapat Dalam Hadis Hassan Yang Dilihatkan Oleh Wa'il Bin Hujr Raja Allah Angu Bahwa Beliau Mendengar Rasul S.A. Mengucapkan Robbik Sirli Sebelum Mengucapkan Amin Di Dalam Sesudah Surah Al-Fatihah Ini Dan pendapat Para ulama Tentang Kesunahan Daripada Robbik Firli Ini Juga Sebetulnya Banyak Keterangan Keterangan Dari ulama Ulama Lain Dari kitab Kitab Lain Akan Tetapi Saya kira Ini Sudah Cukup Untuk Meyakinkan Kita Bahwa Apa Yang Kita Baca Selama Ini Yang Kita Amalkan Selama Ini Yang Kita Terima Dari Guru Kita Itu Sudah Benar Tidak Sesat Akan Tetapi Ada Hadis Kemudian Bahkan Imam Shafi'i Menambahkan Lagi Kalau Rasulullah Yang Dalam Hadis Dari Wail Bin Hujr Ini Hanya Mengucapkan Robbik Firli Imam Shafi'i Menambah Lagi Setelah Amin Mengucapkan Robbal Alamin Amin Robbal Alamin Seperti Itu Itu pun Tidak Ada Hadis Itu Ucapan Daripada Imam Shafi'i Sendiri Maka Sesungguhnya Kita harus Yakin Bahwa Yang kita Amalkan Yang kita Pelajari Daripada Para ulama Kita Guru-guru Kita Itu Sudah Benar Bahkan Seperti yang Tadi dijelaskan Bahwa Imam Ahmad Bin Hambal Lebih Spesifik Lagi Bukan Hanya Wali Jamil Muminin Bukan Hanya Wali Wali Dayak Tetapi Lebih Spesifik Lagi Menyebut Nama Seseorang Yaitu Imam Shafi'i Dia Mengatakan Allahumma Rabbi Firli Wali Wali Dayak Wali Muhammad Bin Idris Ash Shafi'i Apakah Semua Itu Sesat Ulama Ulama Itu Seperti Yang Shafi'i Shibro Mulisi Kemudian Syed Umar Al-Basri Dan Lain Lain Apakah Sesat Apakah Dia Dianggap Sebagai Kutil Yang Shafi'i Apakah Disebut Sebagai Kutil Naudzubillah Min Zalik Maka Sebaiknya Kita Hati-hati Dalam Menyampaikan Suatu Materi Sebelum Menyampaikannya Kuasai Benar-benar Ilmu tersebut Pertalami Perbanyak Referensinya Agar Nanti Tidak Menyesatkan Jamaah Kita Sendiri Menyesatkan Jamaah Bagaimana Nah Iya Kan Kita Mengatakan Bahwa Yang Mengucapkan Robb Firli Itu Bid'ah Sesat Berarti Kita Mengajarkan Kepada Jamaah Kita Untuk Mengatakan Sesat Kepada Orang Yang Mengucapkan Robb Firli Apabila Kesesatan Itu Benar Terdapat Pada Orang Yang Dituduhkan Maka Kesesatan Itu Melekat Kepada Orang Yang Dituduhkan Tetapi Ketika Kesesatan Itu Tidak Melekat Pada Orang Yang Dituduhkan Maka Kesesatan Itu Kembali Kepada Yang Menuduh Sedangkan Jamaah Kita Menuduh Sesat Orang Yang Mengucapkan Robb Firli Tidak Terbukti Tidak Benar Maka Kesesatan Itu Tuduhan Itu Kembali Kepada Orang Yang Menuduh Sesat Tersebut Berarti Sama Saja Menjurumuskan Jamaah Kita Kepada Kesesatan Nah Itu Saja Yang Saya Sampaikan Insyaallah Nanti Kita Akan Kalau Ada Waktu Kita Akan Buat Video Selanjutnya Yaitu Tentang Kesunahan Daripada Misbah Syabah Benarkah Hadisnya itu To'if Benarkah Tidak Boleh Diamalkan Kemudian Nanti Selanjutnya Ada Video Lagi Terkait Bacaan Fatihah Yang Dibacakan Oleh Ustadz Evi Di dalam Video Tersebut Kita Akan Apa Namanya Tanggapi Bacaan Beliau Ini Fatihah Hanya Beliau Ini Itu Saja Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Ucapan Atau Dalam Membaca Kitab Karena Maklum Masih Awam Jadi Barangkali Mungkin Ada Salah-salah Dalam Membaca I'rob Dan lain Sebagainya Ini Hanya Memberanikan Diri Walaupun Ilmu Sedikit Tapi Memberanikan Diri Apa Yang Saya Ketahui Apa Yang Saya Pahami Dari Guru-guru Saya Saya Coba Sampaikan Terkhusus Ini Untuk Kita Semua Yang Biasa Mengamalkan Robby Filly Agar Kita Tidak Bimbang Karena Kalau Tidak Ditanggapi Secara Ilmiah Maka Orang Yang Sudah Lama Mengamalkan Robby Filly Jadi Bingbang Berarti Salah Yang Selama Ini Saya Amalkan Bagaimana Ini Sebetulnya Jadi Bingbang Maka Mudah-mudahan Dengan Klarifikasi Ini Kita Semua Tidak Lagi Bimbang Kita Semua Terus Mengamalkan Ibadah Sebagaimana Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Ini Diterangkan Dijelaskan Dijabarkan Maksudnya Atau Caranya Pemahamannya Oleh Para Ulama Kita Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung